Panglima TNI Jenderal Muldoko mengancam akan memindanakan pihak yang membocorkan surat rekomendasi pemberhentian Letnan Jenderal Prabowo Subianto sebagai perwira tahun 1998. Sebelumnya surat ini tersebar sejak sepekan lalu di media sosial. Susi memberikan pengarahan kepada seluruh pangdam di Mabes TNI di Cilangkap, Panglima TNI Muldoko mengatakan pembocorkan surat pemberhentian Letnan Prabowo Subianto harus dipidanakan. Dia juga mengatakan surat itu sendiri tidak pernah disimpan di Mabes TNI. Saya sudah tanya kepada kasetum saya apakah dokumen DKP itu ada di Mabes TNI? Tidak ada di KPI. Diulangi, dokumen DKP itu tidak ada di Mabes TNI. Saya sudah cek kepada kasetum yang bertanggung jawab untuk mengamankan arsip-arsip itu. Kalau saya ditanya apakah itu benar atau tidak, saya sendiri belum pernah membaca DKP itu. Terus kejar itu, kita juga sedang kejar siapa yang membocorkan. Kita ada undang-undangnya itu, membocorkan rahasia negara dihukum itu, pidana itu. Sebelumnya Menteri Pertahanan Purnomo Yuskiyantoro juga telah memastikan bahwa surat tersebut tidak tersimpan di Mabes TNI. Sementara Ketua Tim Pemenangan Prabowo Hatta, Mahfud MD, juga sudah pernah menanggapi peredaran surat DKP ini. Mahfud tidak menampik isi surat tadi. Enggak, justru kita yang nyuruh nyebar-sebarkan saja, wong itu buktinya diberhentikan dengan hormat. Kalau diberhentikan tidak dengan hormat, baru masalah. Itu diberhentikan dengan hormat. Sehingga tidak ada masalah hukum apapun, kalau sudah diberhentikan dengan hormat. Sejumlah jenderal yang namanya tercantum sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira dalam surat itu, seperti Agung Gumelar dan Farun Rozi, tidak membantah isi atau substansinya. Surat bertanggal 21 Agustus 1998 itu diantaranya mengungkap sejumlah alasan pemberhentian Prabowo. Salah satunya memerintahkan Satkes Mawar untuk melakukan penculikan terhadap sejumlah aktivis.